Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama resep dapur buddhasila Channel khusus usaha jajanan di rumah sendiri Di kampung sendiri Apapun jualannya, ikuti cara kami Siap-siap jastra, karena kami pengalaman lebih dari 8 tahun Klik subscribe untuk tahu caranya Terima kasih Setelah kemarin dapat 5 pelanggan mitra kantin Hari ini adalah hari pertama kali Mengantarkan jajanan ke mitra kantin Saya bangun jam 3 ya Terus kemudian mandi, ngopi Siap-siap mau antar Jadi nanti setelah sholat subuh Langsung cabut Nah ini saya menuju ke mitra kantin ya Masih gelap karena habis sholat subuh Tapi jalanan sudah rame ya teman-teman Saya antar jajanan sedikit Karena untuk 5 kantin Setelah itu saya akan mencari mitra kantin baru Nah ini saya sudah sampai di mitra kantin yang pertama Di sekolah swasta Dalamnya ada SD, SMP, SMP Berhubung saya datang ke bagian Jadi saya tunggu dulu Nah ini saya sudah buka kantinnya Dan saya langsung menemui ibu kantinnya ya Assalamualaikum ibu Ini cirinya Besok ibu? Besok ya? Iya ibu Ini sama brosurnya ibu ya Iya Sama brosurnya Oh iya Ibu tadi saya kirim whatsapp ke hp ibu Tadi saya kirim whatsapp ke hp ibu Oh belum saya buka Iya gapapa Jadi gini ibu Misalkan sore ibu lagi santai gitu ya Terus ini kalau mau pesen lagi bisa whatsapp dulu ke saya gitu Ke hp yang ibu tadi Misalkan lari sini ke pen pesen 60 misalkan contohnya ini Oh gitu Kita ditambahin Kita tambahin 60 gitu Soalnya disana juga menunggu di pabriknya Ini pesen gak gitu loh Oh kemarin ada sisa 10 Oh iya udah gapapa Ini 50 ibu Oh iya Nanti besok bayar ini ya? Iya nanti besok saya kesini lagi Hitung-hitungannya gitu bu Makasih ibu pamit dulu Setelah selesai mengantarkan jajaran ke mitra kantin yang pertama Saya meluncur ke mitra kantin yang kedua Nah ini penampakan kantinnya ya teman-teman Ini kantin SD teman-teman Assalamualaikum ibu Sireng yang kemarin Iya 25 ibu 25 biji 20 Rasa 55 Rasa 55 Ibu boleh minta nomor WA buat kamu Oh ibu Coba Dekan ibu siapa bu? Setelah dengan mitra kantin yang kedua selesai Kami meluncur ke mitra kantin yang ketiga Di perjalanan kami gak syuting Jadi penampakannya langsung ke kantinnya Ini dia kantinnya teman-teman ya Ini SMP Negeri di Cikarang Barat Ibu berarti lain kali saya besok taruh sini aja Ibu saya pamit dulu Untuk mempersingkat waktu Setelah semua pengiriman beres Kemudian saya melanjutkan mencari mitra kantin Untuk diajak bergerak sama dalam jangka panjang ya Jadi saya mempelajari maps Kemudian saya mencari sekolah-sekolah yang ada di Cikarang Barat Nah ini dia contohnya teman-teman ya Ini kayak pondok pesantren Akan saya lobby kantinnya teman-teman ya Assalamualaikum bapak Mau nanya Di sini ada ke dalamnya, ada kantinnya gak? Di dalamnya ada kantinnya? Saya mau nanya mau ujian masuk kantin mau ujian masuk kantin mau ujian masuk kantin mau buka lagi orang ini kan gak mau gak pada makan gak pada jajan sekarang mau sirahan iya jadi pagi baru aja jam 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 jadi pagi jam 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.